Kronologi penggebrekan Ibu Guru dan Pak Kades di Hotel, Kajoran Magelang. Tribun Jogja.com, keduanya diketahui sempat digerebek saat berduaan di sebuah hotel di wilayah Kecamatan Aya, Kabupaten Kemumen, pada Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Penggerebekan tersebut dilakukan sendiri oleh suami dari Ibu Guru berinisial H. 48. Dalam proses penggerebekannya, H. meminta bantuan kepada pihak kepolisian setempat. Saat ditemui di Mapolsek Salaman, Kabupaten Magelang, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, H. menceritakan kronologi kejadiannya. Ia mengatakan, proses penggerebekan terjadi pada malam pergantian tahun 2023 lalu, sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dirinya mendapatkan informasi dari orang terdekatnya kalau sang istri bersama Oknum Kades sedang berada di hotel di wilayah Kebumen. Saya langsung ke sana. Kemudian sekitar pukul 2 penggerebekan dilakukan. Saya dibantu polisi setempat, hujarnya. Saat pintu kamar hotel diketuk, lanjutnya, tidak langsung dibuka oleh Oknum Kades dan guru tersebut. Lalu, pada ketukan selanjutnya pintu pun dibuka oleh Oknum Kades. Saat pintu dibuka, saya lihat istri saya sudah tidak ada di kamar, lari ke kamar mandi. Itu, saya lihat ke kamar mandi pergoki dia di sana hanya memakai sarung, ucapnya. Ia bercerita, sebenarnya firasat adanya kejanggalan dalam rumah tangga sudah dirasakan sejak 2 tahun lalu. Seusai sang istri sudah dilantik menjadi seorang ASN PPPK pada 2022 lalu. Rumah tangga yang sudah dibina sejak 16 tahun itu pun akhirnya terguncang. Istri saya jadi sering mendiamkan saya, bahkan mengajukan gugatan perceraian. Tapi saya tahu dia ada hubungan sama Pak Kades itu sudah 2 tahun. Istri saya sempat menggugat saya. Tetapi tidak bisa karena alasannya tidak benar. Dia kan sudah PPPK. Dari dinas ternyata gugatannya itu bohong semua. Saya kan datang sewaktu sidang. Tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba menggugat. Ujarnya. Dia bercerita, sebenarnya sudah sering memergoki istrinya sedang keluar bersama Oknum Kades tersebut. Namun, selalu ditampik sang istri kalau tidak ada hubungan dengan Oknum Kades. Sudah 7 kali saya perboki. Tapi dia, sang istri, selalu mengelak malahan nantangin kalau bisa membuktikan dia selingkuh, tuturnya. Atas kejadian ini, dirinya pun tak ingin bersatu lagi dengan sang istri. Bahkan, kedua anaknya sekarang sudah diasuh sendiri olehnya. Saya memang tidak ingin bersatu lagi. Sudah saya bina baik-baik tidak bisa. Ya sudah. Anak-anak saya sekarang dengan saya, terangnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!